Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pagi ini kita patut bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang terus menerus Sehingga pagi ini kita yang sudah diberikan istirahat yang cukup Dan khususnya untuk kita semua diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan Yang nanti sebentar akan disampaikan oleh Saudari Kesia Dan biarlah sebelumnya kita mari berdoa Bapak yang baik yang mendukasi yang terus memelihara kami anak-anakmu di dalam kehidupan kami sehari lepas hari Dan kami juga mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh datang padamu di dalam doa kami Terus kami ingin mendengarkan firmanmu Yang mana firman ini juga boleh memberikan kekuatan pada kami semua Untuk kami boleh berharap kepadamu di dalam segala Khususnya iman kami terus dikuatkan Bapak Di dalam apapun yang kami alami kami percaya engkau terus menyertai Hingga apapun kami anak-anakmu terus diberkati di dalam segala Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Doa ini kami panjatkan Amin Bapak Ibu yang terkasih Pagi ini juga kita masih diberi kesempatan Untuk boleh mendengar firman Tuhan Yang diambil dari kitab Satu Raja Raja Tiga Ayat Sembilan Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan Antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini Demikian firman Tuhan Syukur pada Allah Dan firman ini dengan tema sumber hikmat Dan sebentar akan disampaikan oleh Saudari Kesia Terima kasih Shalom, selamat pagi Rekan-rekan sekalian yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saudara, perjalanan kehidupan manusia itu selalu penuh Dengan berbagai kejutan dan keadaan yang tidak terprediksi Misalnya saja ketika hari-hari ini Kondisi virus COVID-19 yang menyebar di seluruh belahan dunia Tidak seorang pun pernah menduga dan pernah menyangka bahwa penyebaran virus COVID ini Begitu cepat, begitu masif dan serangannya sangat mematikan Virus yang sangat kecil ini mungkin dapat mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia Ketika tempat ibadah ditutup, sekolah ditutup, tempat hiburan ditutup, pusat perbelanjaan ditutup Orang-orang yang hendak mengadakan konser ataupun pernikahan juga dibatalkan Kita hari-hari ini memakai masker adalah suatu hal yang sangat wajib Mengukur suhu badan, menjaga jarak aman di tengah-tengah kerumunan orang banyak Saudara, di ranah yang lebih sederhana lagi Setiap orang sadar bahwa dirinya itu selalu diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan dalam kesehariannya Dan tidak jarang, terkadang pilihan itu justru merupakan pilihan yang tidak tepat Menimbulkan kekecewaan dan juga dapat mengakibatkan persoalan yang baru Nah, contohnya saja ketika seorang pengemudi yang mencoba masuk ke jalan tol Dan berkeinginan untuk memilih gardu tol yang lebih cepat Namun, pada kenyataannya ada pengemudi lain di depannya yang punya masalah dengan kartu tol Sehingga malah terjebak di antrian Saudara, setiap orang diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan dan persoalan yang harus diputuskan Serta diselesaikan Dan semuanya itu tentu saja membutuhkan hikmat yang tepat Saudara, dalam bacaan Alkitab yang hari ini kita baca Raja Salomo sebagai seorang raja ketiga Israel Yang menggantikan ayahnya, Raja Daud Ia juga menyadari ada begitu banyak kesulitan, tanggung jawab Yang tidak mudah ketika memimpin bangsa Israel Umat Allah yang begitu besar jumlahnya Salomo dengan tepat sekali meminta hikmat Tuhan Dalam segala pertimbangan yang harus dia ambil Dikisahkan dalam kitab 1 Raja Raja 3, ayat 1-15 Salomo memohon doa yang sangat bijaksana Dalam perjumpaannya pribadi bersama dengan Tuhan Salomo bisa saja mungkin meminta umur yang panjang Harta, ketenaran, kuasa, dan banyak hal yang mungkin sangat mengagumkan secara manusia Tetapi Salomo tidak memilih hal-hal tersebut Justru, Salomo malah meminta hati yang benar-benar paham ketika menimbang suatu perkara Salomo juga meminta kepada Tuhan hati yang benar-benar paham ketika dia harus menghakimi dengan bijaksana Ketika ia harus membedakan mana yang baik dan mana yang jahat Permintaan Salomo dalam hal hikmat membuahkan penilaian yang baik kepada Tuhan Tuhan tidak hanya memberikan Salomo hikmat Tetapi Tuhan juga menambahkan kepada Salomo kekayaan dan juga kemuliaan Saudara, orang-orang Kristen di tengah-tengah tantangan zaman yang begitu beragam Begitu sulitnya, serba cepat, selalu berubah ini dan itu Hal tersebut juga membutuhkan hikmat daripada Tuhan Di dalam setiap keputusan yang harus diambil Saudara, hikmat Tuhan akan mengarahkan kepada setiap pilihan yang benar Dan tepat Oleh sebab itu, milikilah hikmat sejati yang hanya bersumber daripada Tuhan Sudahkah saudara memilikinya? Mari kita berdoa Bapak kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Hari ini anugerahmu kembali dinyatakan kepada setiap kami Ketika kami memiliki kesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan Tuhan kami mohon hikmat daripada Tuhan ketika kami menjalani kehidupan hari demi hari Ada begitu banyak kesulitan, tantangan yang seringkali membuat kami bimbang Kami harus mengambil jalan apa, keputusan apa yang harus kami ambil Tapi biarlah Allah sumber hikmat itu menjadi bagian dalam kehidupan kami Yang menuntun jalan kami dengan terang sehingga kami dapat tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami Bapak kami terbatas, kami lemah, oleh sebab itu kami butuh Tuhan yang menolong kami Dan biarlah kami juga tetap memiliki kesadaran untuk mau terus senantiasa bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat itu Bapak hari ini hambamu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan Dimanapun mereka berada, di dalam seluruh aktivitas yang mereka kerjakan Segala pergumulan hidup, tantangan hidup yang harus mereka hadapi Kami butuh Tuhan yang menolong mereka Biarlah jemaat Tuhan juga boleh menjalani hari demi hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan Biarlah hari ini jemaat Tuhan boleh dimenangkan mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Dan biarlah di tengah-tengah pekerjaan yang mereka kerjakan pun Mereka dapat tetap melihat Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan mereka Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Saudara sekalian, masih di tengah-tengah kondisi COVID-19 pada saat ini Mari kita tetap menjaga kesehatan Menjaga jarak aman satu dengan yang lainnya Patuhi protokol kesehatan Pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer Jangan lupa di bawah Tetap semangat, tetap suka cita God bless you Jangan lupa untuk menjaga kesehatan